Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan akan merabui suatu mod terbaru ya ini adalah mod Thanky dari Masjid Indrayana untuk modnya ini adalah free ya bagi kalian yang berminat dengan modnya ini silahkan cek link yang ada di deskripsi ya dan untuk liverynya ini satu paket dari modnya itu sudah satu link sama channel Youtubenya Masjid Indray dan sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke untuk penampakan modnya seperti ini ya ini terlihat ada ringnya untuk weathernya disini dan langsung aja kita akan mengecek untuk tombol dari fungsi perlampuan untuk lampu dekatnya seperti ini ya ini lampu yang bawah yang menyala lalu untuk lampu jaring seperti ini ini kayaknya yang lampu utama ini tertulupi oleh scotlet ya dari livery dan untuk lampu side kanan disini sudah normal lalu side kiri juga normal ya sekaligus atau mengaktifkan dari lampu bikin atau lampu semacam strobo lalu untuk hazardnya juga sudah normal setelah itu kita akan mengecek untuk wiper untuk wipernya disini pergerakannya normal ya tidak sudah ada kendala kita buka untuk pintunya untuk pintunya disini bergerak dua-duanya masih 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 saya itu terbuka dua-duanya dan terdapat lampu send di bagian pintunya ini kanan dan kiri kita bergeser ke bagian belakang untuk bagian belakang disini cukup simpel ya untuk bagian belakang untuk perlampuannya ini masih bawaan dari pabrik jadi belum custom itu untuk lampu hazard send kanan lalu send kiri sudah normal ya lampu malam lampu rem malap juga rem juga normal juga alam mundur sudah normal ini lampu mundurnya ada empat ya di belakang kepet itu ada ya di belakang kepetnya itu lalu setelah itu kita kita akan mengecek untuk bagian interior untuk bagian interior disini seperti mod bino 500 dari MBS ya ini untuk setirnya terus dashboardnya ini persis banget terus setelah itu kita akan mengecek untuk tombol animasi untuk animasi pertama itu menghilangkan dari tangkinya ya itu biasanya ditaruh di bawah yang bisa kita cek oh ya di bawah ya terlihat sangat jelas Nah itu lalu untuk animasi kedua itu kalau nggak salah jengkit ya ya untuk animasi kedua disini jengkit dan untuk mesinnya belum ada ya jadi hanya sekedar jengkit saja untuk animasi ketiga disini membuka kaca bagian ini ya head trucknya yang bisa dinaik turunin dan setelah itu kita akan mengecek untuk tombol gas sama rimnya serta suspensi untuk pertama kali digas itu ini lumayan berat ya karena dilihat dari spodometer ini lumayan lambat untuk pergerakannya dan untuk suspensinya disini standar ya kami ini belum suspensi udara ya jadinya untuk suspensinya ya gini kaku disini kaku disini dan tentunya disini sudah full aksesoris gerak ya karena ini sudah mod versi yang terbaru jadi untuk kepatnya ini bisa bergerak ya dan untuk detailingnya dari truk tangginya ini keren banget ya seperti truk aslinya dan kita berhenti disini saja sekaligus untuk menutup berjumpa pada video kali ini dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam menempatan kali ini bila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf saya Pak Benisabten Channel salam pusit mani